Beliau sudah, ibaratnya sudah, wah ini isu dari rujuan Ibaratnya rujuan kita sama-sama ke garis yang lurus Walaupun itu nanti kita masih belok-belok Betul sekali Jadi kita ketemu ini kan ibaratnya Sinau bareng mas Betul Sinau Bapak Perkutut juga sebab spiritual Spiritual dalam artian kita menang Kita tetap, ibaratnya stylenya kayak ginilah Betul Cuman yang penting kan A.B. ini Artinya Iya mas, kasihan Saya masih hijrah, selama saya hijrah Dan sebelum hijrah pun saya masih suka dengan ocehan Iya, pastinya ocehan terus Ocehan terus, ocehan terus, ocehan terus, ocehan terus, ocehan terus Sini ya, apa ya Panas lah Pengennya ngopengnya mana Pengennya ngopengnya mana Dibarap dan glomba, lomba dan menang untuk ditaruhkan Terima kasih telah menonton 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 saya juga nggak langsung sholat mabuk menengah mabuk menengah besoknya kayak gitu lagi misalnya lagi segomacan terus orangnya lagi segomacan saya tuh bingung terus lah, semudem segalanya begitu ke segomacan saya tuh nggak pesen minuman saya pesennya teh panas minta kasih madu terus saya pulang pas pulangnya gila lah temen saya yang anggota bank Bob Chihuahua itu telepon, kami lagi lagi etikaf nih ayo kita tengok, ayo pada nengok etikaf itu apa, saya nggak dong setelah itu saya dateng mereka ke salah satu masjid saya belum belum berpengampilan yang ala-ala nyunah itu nggak belum coba apa sih ini apa sih ini gamis belum bergamis dulu postingannya waduh ini ngerti-ngerti parah ini yang enak aku diceramai gitu jangan yang mejet jangan yang mejet itu misalnya juga nggak nggak angkok nggak saklo kok nggak saklo langsung nggak nggak nah terus kok bisa sekarang tuh langsung tiba-tiba kan kaget aku dihibahkan burung perkutut juga dari mas kasir satu dan kesinipun mau minta konconya perkutut itu satu kok bisa langsung ke perkututut ada setelah itu mulai mulai sering ke sana dan saya punya niat setelah saya sudah kemarin sudah dimimpin seperti itu akhirnya saya mau untuk berhijrah dipandung dengan saya adat lagi saya berhijrah lagi akhirnya sampai sekarang ya alhamdulillah saya berjalan itu selama 2 tahun lah 2 tahun itu saya berpengalami saya ngangkuh sorban lah ngangkuh tubah lah ngangkuh opot mana-mana jalan lagi semenukui ngasih empakan barang nah tapi seiring berjalannya waktu saya ketemu lagi sama mas kasir alhamdulillah lagi-lagi sedang aja yang disalahkan itu mikor iya lo ya dan gini mas aku pun semalam kan kita semalam ngobrol-ngobrol mas aku itu banyak ya bahkan kita sama-sama dulu di jalan lah beliau sudah ibaratnya udah wah iki isu dari rujuan ibaratnya rujuan kita sama-sama ke garis yang lurus walaupun itu nanti kita masih belok-belok betul sekali jadi kita ketemu ini kan ibaratnya sinaw bareng mas betul ya sinaw bab perkuto juga juga sebab spiritual spiritual dalam artian kita menang kita tetap ibaratnya style-nya kayak gini lah betul cuman yang penting kan A.T ini A.T ini iya mas yang semalam kita ngobrol kan mas wah jernan ngaji tengpundi mas wah ini juga dan setelah itu kan juga kami ngobrol-ngobrol ya banyak-banyak-banyak masukan ternyata enggak cuma dulu saya di dalam ibaratnya kayak kakak dalam tempurung gitu cuma iki iki gak mengenjel kotak terus itu rambut-rambut pikiranku macam kuno waj cuma disitu aja gak perlu tak sebut apa ya namanya itu ya cuma disitu aja dengan pemahaman yang lain itu tolak mentah-mentah alhamdulillah iya tersesannya pengerang ya itu melalui mungkin melalui mas kajir saya dibawa ke sebuah sebuah pengawasan ya pengajian itu beliau itu seorang yang masyur lah pokoknya yang di pekalong itu ya yang cerita beda ini beda belum sampai situ beliau mengatakan segala macam dibuka semua saya paling suka dengan kitab-kitab yang beliau beliau sampaikan dan saya menemukan oh iya ternyata ini jalan yang depan bagi wangi biasa wey nah gitu sebenarnya akimu mancing yang pengerang itu dari kata-kata itu saya teringat sampai terus akhirnya saya berubah merubah apa ya suroh saya atau siroh style-nya pola pikirnya dengan caranya kanjong nabi yang jaman biyan dibawa ke zaman sekarang ya nggak matok nggak cocok cuman kalau akhlak mungkin ya itu bisa lebih ngaji-ngaji ya cuman kalau secara sempetnya itu secara akhlaknya dulu nah secara akhlaknya dulu dari itu ngobrol-ngobrol akhirnya ketemu lagi jawabannya oh ini 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 semakin sini saya semakin merasa itu enak-enak dan enak terus semakin pengen hidup sama pengerang dengan caranya yang bisa dibilang kaya mas kajir bisa dibilang kaya mas kajir mas kajir nah iya apa-apa memang harus itu harus jinau bareng ya jinau bareng mas ya karena juga lebih banyak itu loh walaupun sangat ilmunya memang banyak dari teman-teman yang di situ juga ya yang kemarin juga sama teman-teman yang dipondok juga dengan wadah yang berbeda-beda nah disitu saya berpikir untuk sudah lah saya jadi orang biasa tidak perlu dengan tidak perlu dengan style apa 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 yang dibilang itu sungai ini tidak ternyata tidak cuma itu sungai itu itu sungai yang paling kecil sebenarnya itu bagi saya menurut pribadi jeneng menurut pribadi saya itu itu saya paling kecil nah kenapa kok saya juga bisa larinya ke anggungan dulu sampai saya masih hijrah selama saya hijrah dan sebelum hijrah pun saya masih suka dengan ocehan iya ocehan terus ocehan terus ocehan terus ocehan terus kicauhan terus kicauhan terus kicauhan terus panas lah pengennya 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 di garam dan lomba dan menang makanya ada kepatah jawa dulu itu mengatakan yang mau ngeceh yang mau ngeceh nah itu ada juga betul sekali dari situ walaupun dulu ya walaupun dulu itu saya pernah punya kutut cuma saya tidak paham maksudnya yang mau ngeceh iya tapi cuma pengennya itu kutut apa yang ngecehkan caranya orang tua dia di jalan bernama walaupun kisah iya nak nah benar ya leleng leleng jangan anak orang yang dia Terima kasih telah menonton!